Ibu Nurjana Seorang pengrajin batik yang sudah mewarisi sejak tahun 2015, ada berbagai jenis batik yang diproduksi Ibu Nurjana, yaitu batik klasik dan batik keliran, seperti sarung, selendang, dan tapi. Usaha batik yang digeluti Ibu Nurjana tidak serta berjalan dengan lancar. Ada beberapa hambatan yang dialaminya, seperti perbedaan ukuran kain mori, keterbatasan tenaga kerja, distribusi penjualan, dan persaingan pasar yang ketat. Hal ini menjadi tantangan sendiri untuk Ibu Nurjana. Di era persaingan bebas sekarang ini, dan situasi pandemi COVID-19 yang belum usai, membuat Ibu Nurjana berpikir ekstra agar usaha batiknya tetap bertahan. Seperti melatih anak-anak muda di desanya untuk belajar membatik. Kedua, mengubah penjualan offline ke penjualan online di platform digital maupun media sosial. Dan yang ketiga adalah tetap mempertahankan kualitas batik. Sebagai seorang wira usaha pemula, Ibu Nurjana adalah salah satu potret wira usahawan yang respek terhadap perubahan zaman. Karena dengan itu, usahanya akan terus bertahan menghasilkan pundi-pundi rupiah di tengah persaingan pasar bebas yang sangat ketat dan situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Semoga batik akan tetap abadi di bumi pertumbuh. Terima kasih telah menonton!